Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Pemirsa yang dimuliakan Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kajian temati kita mengenai Rasulullah mempercepat sholat karena sayang beliau terhadap anak-anak Dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al insanul kamil halaman 137 Diceritakan bahwa Annal nabiya sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis riwayat sahih Bukhari, sahih Muslim dan lainnya Dari sahabat Annal nabiya sallallahu alaihi wa sallam Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Suatu ketika beliau bersabda Sungguh aku ini sedang dalam sholat Dan beliau ingin memanjangkan sholatnya Namun pada saat sholat beliau mendengar suara tangisan anak Akhirnya apa? Karena mendengar suara tangisan anak Beliau kemudian mempercepat sholat beliau Kenapa? Karena beliau tahu bagaimana kegelisahan ibunya Mendengar suara tangisan sang anak tersebut Dari hadis ini Dapat diambil beberapa pelajaran Yang pertama yaitu Mengenai perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Terhadap anak-anak dan ibunya Bayangkan Rasulullah hendak mempercepat sholat Memperlama sholat Sholatnya mau dilamakan Karena Hal yang paling disenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Adalah sholat Tapi apa? Ketika mendengar suara tangisan anak Beliau tidak jadi Melamakan sholat beliau Kenapa? Karena bayangkan perasaan ibunya ketika Mendengarkan suara tangisan anak Tentu sang ibu sangat gelisah Padahal ibu adalah Madrasah pertama Bagi anak Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mempercepat sholat beliau Agar anak yang menangis tersebut Segera dapat ditangani Selain itu Mungkin yang merasa gelisah Tidak hanya Sang ibu saja Mungkin yang lain juga merasa gelisah Merasa sedih Namun dalam hadis ini yang disebutkan adalah ibu Karena pada umumnya Yang paling perhatian terhadap anak adalah ibu Yang kedua Hadis ini dapat memberikan pelajaran kepada kita Bahwa Membawa anak ke masjid juga tidak dilarang Bahkan sebenarnya Mengajak anak kecil ke dalam masjid adalah hal yang sangat dianjurkan Bagaimana kita menjadikan masjid itu Ramah anak-anak Masjid juga dipenuhi dengan anak-anak Kenapa? Karena bagaimana kita mendidik anak dengan baik Dimulai dari masjid Kenalkan anak dengan masjid Sehingga hatinya sejak kecil Selalu bergantung dengan masjid Jangan sampai Anak kita jauhkan dengan masjid Bayangkan misalnya ada Suatu masjid Yang gara-gara anak bermain di sana Kemudian Anak dilarang untuk datang ke masjid Jangan Tidak seperti itu Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah Rasulullah SAW Sering Membawa cucu beliau Ke masjid Dan seterusnya Yang ketiga Hadis ini cukup menarik Terkait Rasulullah Mempercepat sholat beliau Artinya apa? Ibadah yang lama Tidak selamanya Lebih baik daripada ibadah yang cepat Kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi Ya Sekali lagi Ibadah yang lama Itu belum tentu lebih baik daripada ibadah yang cepat Sholat yang lama Belum tentu Itu lebih baik daripada sholat yang dipercepat Kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi Harus pandai-pandai melihat keadaan sekitar Ada kisah menarik terkait dengan Ibadah yang lama Tapi malah ditegur oleh Rasulullah SAW Suatu ketika Ini sohabat Mu'ad bin Jabal Mengimami sholat isya' Kemudian Datanglah Seorang makmum Yang mana dia adalah Pekerja Pagi Pekerja Capek Sholat isya' Mu'ad ini Membaca surat Al-Baqarah Bayangkan surat Al-Baqarah Kemudian makmum tersebut karena capek Akhirnya Mufarogoh Dari Mu'ad bin Jabal Dia mufarogoh dari jamaah Melanjutkan sholatnya Selesai Lebih cepat tentunya daripada sholatnya Mu'ad bin Jabal Selesai Itu kemudian Mu'ad diberitahu bahwa Ada kejadian tersebut Bahwa ada Salah seorang yang Jamaah terhadap beliau Tami kemudian Mufarogoh Akhirnya Mu'ad mengatakan bahwa Wah orang itu orang Munafik Karena memang Ciri-ciri orang Munafik Itu adalah Kalau diajak sholat Bermalas-malasan Kemudian Kemudian orang tersebut mendengar tuduhan Mu'ad bin Jabal terhadap orang tersebut Dikatakan Munafik Akhirnya apa? Orang tersebut mengadu kepada Rasulullah S.A.W. Wahai Rasulullah Saya ini dikatakan Munafik oleh Mu'ad bin Jabal Padahal keadaan saya Dari pagi sampai malam itu Bekerja capek Kemudian Mu'ad malah memperlama Sholat Apa kemudian yang Disampaikan oleh Rasulullah Siapa kira-kira yang Dibenarkan oleh Rasulullah Dibi bin Rasulullah Mengatakan kepada Mu'ad Hei Mu'ad Afatanan Anta Wahai Mu'ad Apa engkau hendak memperberat? Wahai Mu'ad Apa engkau hendak memperberat? Kasian orang tersebut Sejak pagi Sampai malam bekerja Di ladang Engkau sholatnya berlama Berlama Jangan sampai Ibadah yang sebenarnya itu baik Menjadikan orang cinta kepada Allah Malah menjadi sebaliknya Gara-gara ibadah Akhirnya orang malah Tidak senang dengan Allah Tidak senang dengan ibadah Kenapa? Karena dosisnya terlalu tinggi Jadi sekali lagi Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa Dalam melakukan ibadah Kita harus melihat kondisi sekitar Jangan sampai Ibadah yang mestinya membuat Seseorang itu senang Gara-gara ibadah Malah orang itu lari dari Ibadah Jangan sampai kita membuat Orang benci ibadah Sebab ibadah itu sendiri Kenapa? Karena terlalu lama Itu sesuai dengan situasi Kemudian Lagi ada kisah terkait dengan Kasih sayang Rasulullah S.A.W.T Terhadap anak-anak Bahwasannya Karena Rasulullah S.A.W. Yamsahu Ru'usahum Wa yukobbiluhum Kama ja'afis sahihaini An Aisyah R.A.W. Al-Qa'lat Qabbala Rasulullah S.A.W. Al-Hasan Wal-Husain Ibn Al-Ali Wa'indahu Al-Aqra' Ibn Habis Al-Tamini Faqala Al-Aqra' Innali Ashratan Minal walad Ma Qabbaltu Minhum Ahadan Qad Fanazara Ilayhi Rasulullah S.A.W. Thumma Kal Man La Yerham La Yerham Hadis ini Menceritakan Mengenai Kasih sayang Rasulullah S.A.W. Terhadap Anak-anak Bahwasannya Beliau itu Sering Mengusap Kepala anak Dan Sering Mencium Anak-anak Dalam Sohihain Disebutkan Bahwa Rasulullah Ini pernah Mencium Hassan Dan Hussain Di sampingnya Ada Akra' Bin Habis Kemudian Akra' Berkata Wahai Rasulullah Saya ini Punya Sepuluh Anak Tapi Saya tidak Pernah Mencium Mereka Sama Sekali Apa yang Dilakan Rasulullah Kemudian Rasulullah Memandangnya Dan Berkata Wahai Akra' Orang Yang tidak Sayang Itu Tidak Akan Disayang Dari Dari Habis Ini Dapat Diambil Pelajaran Bahwa Kita Dianjurkan Untuk Mencium Anak Sebagai Tanda Kasih Sayang Kita Sebagai Tanda Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Mereka Dan Agar Menumbuhkan Rasa Lemah Lembut Dalam Hati Amat Yang Kedua Balasan Itu Sesuai Dengan Perbuatan Dari Ungkapan Orang Yang Tidak Sayang Itu Tidak Disayang Ini Menunjukkan Bahwa Balasan Itu Sesuai Dengan Perbuatan Seseorang Maka Dari Itu Penting Bagi Kita Untuk Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Semuanya Agar Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Turun Kepada Kita Semua Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Adanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum